Halo everybody, what's up everybody Semoga semua netizen yang wow Yang amazing, yang sehat Dan tentu saja berbahagia Welcome back to kolom renangnya Adik saya, guys Guys, kita minum teh dulu ya Sambil kita cuhat hati ke hati Oke, kita langsung saja kepada topik Seperti judul di depan yang sudah kalian klik Dan pertama saya ucapkan dulu Terima kasih buat semua viewer Yang tidak sengaja menemukan video ini Dan juga semua subscriber yang Sebentar lagi channelnya kita ini akan tembus 25 ribu guys Saya ucapkan sekarang sampai selama-lamanya Thank you to all of you God bless you all Oke, kita langsung kepada topik Yaitu tentang ini guys Sebuah kotak ajaib yang punya fungsi yang sangat hebat Tapi juga kalau kebanyakan bisa berdampak yang kurang baik guys Jadi kita harus dikejaksana Oke, saya akan membacakan sedikit artikel Yang sudah saya kumpulkan Dan kenapa aku bikin konten ini guys Karena aku punya keprihatinan Yaitu saya punya keponakan guys Nah, jadi kalau kalian lihat Di channel ini sudah mulai ada game Mobile Legends Itu gara-gara keponaan saya Yang umur 6 tahun Dia itu kalau main Mobile Legends guys Aduh, tolong Aku sampai prihatin Nah, aku main Mobile Legends Untuk apa guys? Untuk bisa nasi-nati ponaan aku Yang misalnya aku sayang ini Dia itu cowok lucu banget Ganteng guys Kayak saya Kayak kalian juga yang ganteng-ganteng dan keren Oke, coy Ponaan aku itu Kalau dia bisa main Mobile Legends itu bisa lama banget guys Terus ya Terus Dia itu bisa main sampai kepalanya kebalik guys Kayak kebayang Kepala di bawah Sambil mainan Mobile Legends Sama Minecraft lagi satu guys Sama nontonin channel youtuber-youtuber itu guys Nah, aku prihatin Karena mamanya mulai dulu Karena sepertinya dia mulai kayak Sering pusing terus Semoga dia gak gangguan mata guys Dan anaknya tuh Asik dengan dunianya sendiri Terus bisa berjalan-jalan Apakah atau tidak? Jadi berdasarkan survei yang aku temukan Dan sudah aku tulis di gadget ini guys Penggunaan gadget smartphone Sudah banyak mencandui masyarakat Khususnya anak-anak guys Aku juga punya adik Adik kecil yang sekarang umurnya 10 tahun Tapi aku bersyukur Sejak kecil Selalu aku nasihatin Supaya pakai gadget itu seperlunya Kalau aku suruh dia di youtube Ya cari tutorial Atau film-film kartun yang lucu-lucu Dan cari youtuber yang bahasanya Sopan-sopan guys Karena begini Aku ternyuk Prihatin guys Banyak youtuber yang juta-jutaan Scribernya guys Kepuluhan juta Tapi Maaf kata bahasanya itu Apa ya Kita sebagai anak Indonesia Rasanya Kurang pantas Dengan bahasa-bahasa Supaya cepat viral Dan Maaf kata Kurang sopan guys Aku gak prihatin Makanya Ya aku bikin channel ini Untuk Ya semoga kalian Kalian menemukan yang bermanfaat Dan martabak Oke kita rambut lagi Jadi teman-teman Tak sedikit Di antaranya Para anak-anak itu Mengalami gangguan kejiwaan Gara-gara ini guys Gara-gara kelamaan Akibat main game Secara intens Sering-seringan Dalam jangka waktu yang sangat panjang Nah Puan aku tuh Main lama Terus Makannya suka telat Nah Kurang makanan Maka Energi ke otak kan gak ada guys Nah bayangkan Otak itu kan butuh makan Butuh-butuh Sari-sari Vitamin-vitamin yang sehat-sehat Hanya dikasih makan Kebayang Mungkin otaknya konslet Oh tidak Tolong Kejiwaan yang tidak stabil Membuat anak-anak menjadi Pertama guys Mudah emosi Terus emosinya tuh Meledak-ledak Kalau dikasih tau Nge-lesnya tuh pinter Dia menggunakan Bahasa-bahasa Youtube Yang dia pelajari dari Youtube Dan Kondisinya tuh semakin Memprihatinkan Lantaran si anak Bahkan sering bolos guys Memilih untuk Mainan kota aja Ini guys Wah kebayang gak Mendingan Jagoan disini Jadi top rank gitu Global Terus prestasi di sekolah juga bagus Kan keren ya Setidaknya itulah Yang dialami seorang anak Dari asal Sebuah pulau Yang mengalami Gangguan mental guys Akibat Yang ini aku Catat ini Dia akibat kecanduan Main game online guys Pertama Makhluk Kameranya gak goyang-goyang Karena dia mengakung Di kolam ini Jadi Sanara itu Kurang marah Dan mengamuk Bila Gadgetnya diambil Saat dia bermain Dan gak segan-segan Sering melawan orang tua Oh teman-temanku Yang ku sayang Yang ku cinta Yang ku Jangan ditiru Yang begini Kadang-kadang Malamnya guys Bergadan dia Nyuruh-nyuruh waktu Gak tidur Pr-nya dikerjakan Anak ada beras Seadanya Terus Dia tutup pintu kamarnya Main sudah Perubahan sikap itu Diakui oleh Sang orang tua Sudah terlihat Sejak lama Sejak Anak itu Percanduan main gadget Dan juga game Online guys Wah Tidak Jangan sampai terlihat Sama kalian-sama kalian ya Ini kita cekungin dulu guys Oke biar Bisa melihat wajah saya Yang wow Oke aku bacain lagi Sekarang kita ngebahas Manfaatnya gadget guys Ini juga Sisi lain yang juga wow Mendapati anak Main smartphone Tablet atau gadget lainnya Tentu membuat orang tua Menjadi Harus lebih waspada Pasalnya Takutnya sekecil Malahan kecanduan gadget Sehingga merusak otak Dan tumbuh kembangnya Persosial Dan kejiwaan Namun di sisi lain Tidak bisa dipunggui juga Bahwa kecanggihan teknologi ini Membuat senjata yang sangat ampuh Untuk menenangkan anak-anak Nah itu kalau Ditemanin Bapaknya Temanin Opungnya Ditemanin kakaknya Ditemanin mamanya Kalau dilepas Anak kecil Belum menti Dia seneng Selesai sudah Oh itu tidak apa Menurut saya pribadi sih Sebagai aku seorang kakak Yang punya adik Itu tugasnya Ada pada kakak Nah saya juga memberi contoh Kita bermain game Bersama-sama Kita melihat tutorial di youtube Bareng-bareng Dan habis itu kita sepakatan Yuk kita mainnya 40 menit Atau 20 menit Atau 30 menit saja Kemudian Saya sama adik Keluar Maksudnya Berhenti main gadget Dan mencari makan di luar Kan asik ya Jalan-jalan Terus kita Kita di balik Kita ke laut Kita liburan Kembali Kembali maksudnya Kepada Alam nyata Teman-teman Jadi malah Hubungan saya Sama adik itu Bagus Jadi komunikasinya Bersama saya itu Asik gitu loh Walaupun saya Beda jauh umurnya Tapi kita jadi Kayak sahabat Seru banget guys Oke selanjutnya Gadget juga Membuat Melatih otak guys Melatih cara berpikir Para ahli sepakat Bahwa perkembangan teknologi Yang ada saat ini Ternyata dapat Meningkatkan kemampuan Kognitif anak Dengan lebih cepat Dan lebih baik guys Keterampilan ini adalah Keterampilan yang berkaitan Dengan cara berpikir Mengingat Membuat rencana Dan bahkan untuk Memencahkan masalah Atau mencari solusi Halilat ini guys Seperti tutorial-tutorial Edukasi-edukasi Film-film edukasi Yang dibuat oleh Konten-konten kreator Terus Manfaat gadget yang berikutnya adalah Merangsang Kemampuan Anak untuk berpikir kreatif guys Macam kan Karena banyak Ini yang bagus Yang dibikin oleh Konten-konten kreator Yang mereka upload Di channel youtube-nya Masing-masing Nah ini guys Berapa lama kah Batas aman Anak untuk main gadget Kalau menurut aku pribadi sih Aku membatasi ke adik saya Itu Setengah jam guys Setengah jam Perhari Atau setengah jam Kemudian istilahat Dia main bersama temen-temennya Nanti dia minta izin lagi Kak Aku boleh main lagi gak Karena semua PR sudah selesai Nah aku kasih bonus Kita main bareng Atau Aku temenin dia Saya awasi adik saya Bersama gadgetnya Apa yang dia tonton Dan saya cek Dan saya bersyukur Adik saya tuh Gadgetnya selalu Diperbolehkan Untuk aku lihat Untuk dicek gitu loh Dan dia juga Memberikan saya Rasa percaya Wah ini loh kak Aku bertanggung jawab Kepada gadget saya Nah adik saya tuh Juga punya channel youtube guys Namanya AnaDroidXGame Yang dimana juga Aku selalu ingetin dia Bikin kontennya Saat libur raja Atau setelah Semua tugas juga selesai Tugas sekolah selesai Tugas rumah selesai Ada waktu lebih Ayo Kita berseru-seru Bareng guys Nah kalian bisa Bikin juga channelnya ya Terima kasih selamanya Oke guys Kita kopi lagi Yuk Nah kalian sambil dengan suhatku Kalian boleh siapkan kopi Dan cemilan yang sehat So teman-temanku Seplanet Buminated Gen Aku wow yang amazing Jadi aku membuat channel ini Memang salah satu motivasinya Dari video pertama itu Video tentang Lagu King Kong Karena Ya masa kecil saya tuh Dulu gak Gak asik guys Aku di desa Dan Aku merantau ke pulau ini Banyak aku mengalami Bully guys Aku gak mau Itu terjadi pada anak-anak sekarang Dan Aku rindu Dengan channel yang aku buat Meskipun Aku gak rindu Apa yang gak berharap Untuk viral gak Aku hanya Rajin-rajin upload Tentang Kebanyakan sih Tentang edukasi Tentang mainan anak-anak begini Dan juga Animasi Lagu King Kong guys Yang saya buat Sampai komputer saya meledak guys Di zaman itu guys Dan selalu Saya sertakan Main gadgetnya Jangan lama-lama Nah Yang saya suka dari Mobile Legends itu Di awal Di awal kalian naik Pasti kalian melihat Perhatikan jam main Dan jangan lupa Istirahat itu Keren banget guys Nah tapi sekarang Kembali lagi sih Kepada Tanggung jawab kita Dengan diberikan Kota Ajab ini guys Dengan gadget ini Kita sendiri yang Menggunakannya Dengan bijaksana Dan juga Buat kakak-kakak Atau orang tua Yang punya anak Punya buah hati Punya adik Itu peran kita Sebagai orang tua Atau kakak Sangat amat penting Khususnya Bukan saja menangsi hati Tapi kita menjadi Memberikan teladan nyata Juga guys Nah sekian dulu Sharingan kita hari ini Semoga Gak banyak lagi Atau bahkan berhenti Apa anak-anak Yang mengalami Gangguan jiwa Percanduan Tapi justru Menjadi berprestasi Menjadi gamer Atau dia Menjadi lebih cerdas Gara-gara Kota Ajab ini guys Memangnya Doraemon Banyak yang lebih Wow lah Lebih positif Dengan Kecanggihan teknologi sekarang Kak Kata terakhir Saya ingat Pesan nenek saya Apapun Kalau itu Kebanyakan itu Gak baik Jadi apapun Apasaja Misalnya Ya kalian sebutin lah Oke Saya adalah kakak kacar Om kacar Dari channel Animasi Rumani Happy to the bird Channel Unur diri Dan jangan lupa Makan minum Makanan Yang sehat Jangan lama-lama Main Gadget Oke Tetap Buah buat Indonesia Cheers guys Cheers guys Terima kasih.